Intro Mengenang David Rezeguet dan mimpi buruk final T di dua final Gagal mencetak gol dari tendangan final T, apalagi di babak final Menjadi sebuah mimpi buruk bagi siapapun Mantan bintang Juventus dan bomber Perancis, David Rezeguet, dua kali mengalami hal itu Kegagalan melakukan tendangan final T dalam babak final Liga Champions musim 2002-2003 dan Piala Dunia 2006 Barangkali menjadi sebuah penyesalan yang tidak terlupakan dari mantan pesepak bola David Rezeguet Kisah Rezeguet di Juventus dimulai pada musim 2000-2001 Ia sukses menyingkirkan Filippo Inzaghi untuk jadi teman duet Alessandro Del Piero Duet Rezeguet Del Piero lalu jadi andalan Juventus untuk membobol kawak lawan I can't keep chasing Cause my feelings keep on spinning around You got me Rezeguet merupakan salah satu pemain yang setia membela Juventus saat tim tersebut didegradasi ke seri B Pemain asal Perancis itu melanjutkan komitmennya bersama sinyonya tua hingga tahun 2010 Dalam karirnya bersama Juventus, Rezeguet mengakui bahwa penyesalan terbesarnya adalah kegagalan di final Liga Champions 2003 Saat itu Juventus tumbang di tangan AC Milan lewat ramadu final T dengan skor 2-3 Usai bermain imbang tanpa gol di Old Trafford, Manchester, Inggris pada 28 Mei 2003 Rezeguet menjadi penendang pertama dalam momen menegangkan tersebut Tendangan dia yang mengarah ke kanan bawah berhasil di halau dida Akibat adu final T itu, Juventus gagal meraih kelar Liga Champions ketiganya Penyesalan terbesar dalam karir saya adalah final Liga Champions Saya masih berusia 24 tahun dan berpikir bahwa saya akan mendapatkan kesempatan lainnya setelah itu Sayangnya tak ada lagi kesempatan tersebut di waktu berikutnya Kata Trezeguet seperti dikutip dari Football Italia Selain tampil apik bersama Juventus, Trezeguet juga berjaya bersama timnas Perancis Trezeguet jadi anggota skuad Ayam Jantan saat memenangi Biala Dunia 1998 dan Biala Eropa 2000 Trezeguet bahkan jadi pencetak gol kemenangan dalam laga final Biala Eropa 2000 saat Perancis menghadapi Italia Meski karir Trezeguet mengkilap bersama Perancis Trezeguet jadi bagian penting dalam kegagalan Perancis di final Biala Dunia 2006 Perancis kembali berjumpa Italia, tetapi kali ini Perancis tertunduk lesu di akhir pertandingan Final Biala Dunia tersebut harus berlanjut ke adu final T Usai kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1 di hadapan 69.000 Olimpia Stadion Berlin, Jerman pada 9 Juli 2006 Berbeda dari final Liga Champions pada 2003, kali ini Trezeguet menjadi eksekutor kedua setelah Sylvain Wiltord Wuford Salah mengantisipasi arah bola, tetapi tendangan Trezeguet gagal masuk lantaran bola membentur tiang Terlepas dari sejumlah pengalaman buruk saat aktif bermain sepak bola profesional, Trezeguet merupakan seorang legenda Dalam 10 tahun karirnya bersama Juventus, pemain berjuluk Trezeguet ini mencetak 171 gol Dan memberikan 16 asis dari 320 penampilan bersama Juventus Dia juga memenangi dua gelar seri A bersama Lafesia Signora pada tahun 2001-2002 dan 2002-2003 Trezeguet menjalani karir sebagai pesepak bola profesional selama 20 tahun Dia mengawali karirnya di Liga Argentina bersama Platense pada tahun 1993 Karirnya berlanjut di AS Monaco pada tahun 1995 Setelah lima tahun memperkuat Monaco dan menyumbang 52 gol dari 93 partai, Trezeguet direkrut Juventus Pada musim panas 2010, Trezeguet pindah ke klub Liga Spanyol Hercules dan bermain di sana selama setahun Dia kemudian melang Labuana ke Uni Emirat Arab serta Argentina Klub terakhir yang ia bela adalah peserta Liga Super India Pune City Sayangnya, Pune City tak dapat merasakan banyak gol Trezeguet Karena sang bintang hanya mencetak dua gol dari sembilan laga Awalnya, Trezeguet sempat dirumorkan akan kembali ke Italia Bermain untuk klub dari seri C Ternyata Trezeguet lebih memutuskan untuk pensiun Nah itulah tadi pebahasan mengenang legenda kali ini gengs Semoga kalian terhibur Jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe See you gengs Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya